Oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke teman-teman di channel tutorial milenial Kali ini saya mau menjelaskan Kenapa sih kalau misalkan anda register Buat akun di tiktok Tapi ternyata nomor hp anda sudah terdaftar Alias your phone number is already registered Jadi anda tidak bisa Mendaftarkan nomor telepon anda di tiktok Sebenarnya itu hal yang Wajar sekali, kenapa? Karena di Indonesia ini Banyak orang yang pakai nomor hp Terus buang, pakai nomor hp terus buang Dan provider seperti 3IM3 Itu sangat wajar sekali Mereka menggunakan kembali nomor hp Yang sudah lama tidak aktif Jadi jika ini terjadi kepada anda Saya yakin berarti itu nomor baru anda Bukan nomor lama anda Yang sudah anda gunakan bertahun-tahun Jadi kalau nomor baru Kemungkinan besar memang sudah pernah dipakai sebelumnya Jadi saran kami Tidak apa-apa anda beli nomor baru lagi saja Untuk register Pakai nomor hp Tapi perlu diingat Nanti Kalau masa aktifnya sudah mau habis Anda ganti lagi nomornya ke nomor baru Itu ribet banget sih memang Sangat ribet banget Atau solusi yang paling Gampang sebenarnya Terpaksa tidak bisa pakai nomor hp Tapi gunakan email Email address itu jarang sekali Kalau misalkan sudah Ada tulisan email sudah terdaftar Berarti anda bisa login email tersebut Anda bisa cek apakah betul Anda sudah terdaftar Dan anda bisa klik lupa password Atau anda bisa Bikin akun menggunakan facebook Atau menggunakan google Oke jadi sekali lagi Wajar sekali Kalau misalkan anda daftar Menggunakan hp Ternyata nomor hpnya sudah terdaftar Oke sekian saja tutorial singkat ini Jika teman-teman suka Tolong subscribe channel ini Jika ada pertanyaan Jangan ragu Untuk tuliskan di kolom komentar di bawah Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton